Masih di kota Malang, sekarang gue sedang ada di Bingsu, it's Korean time Dan ini tentunya restoran untuk dessert ya, tapi ada makanan beratnya juga sih Tapi mostly disini jualnya yaitu Bingsu Oso seyo, artinya selamat datang Nah di tempat ini juga ada bagian outdoornya Jadi untuk temen-temen yang ngerokok juga bisa di luar gitu ya Dan ini dia menu-menunya, silahkan kalau temen-temen mau lihat harganya Penampilannya, tinggal di pause Dan juga dilihat harganya berapa Visualisasi bentuk bingsunya seperti apa gitu Dan kalau gue pribadi mesennya yang pat bingsu biasanya Nah seperti ini, ini es krimnya bisa ganti ya Ada rasa coklat, vanila, dan juga strawberry Tapi gue disini pilih yang rasa vanila Halo, nah sekarang kita coba lagi Ya bingsu tuh namanya tuh, Korean eyes Apa itu? Ya gak kebaca pokoknya itulah ya Nah ini bentukannya visualisasinya Maaf agak repot gitu ya, karena takut tumpah ke depan gitu Jadi ya gue ambil aja HPnya Nah tuh dari atas, nah kitunya Tuh penampakannya visualisasinya Alright, sekarang mari kita coba Untuk es krimnya sendiri, ya es krim pada umumnya lah ya Rasa vanila, terus buah-buahnya juga cukup segar Ada semangka, abis itu ada strawberry Ada apa namanya, marshmallow juga gitu ya Dan ada pisang juga So far ya rasanya campur jadi satu Es krim pada umumnya aja sih Cuman porsinya lumayan banyak Jadi ini untuk 2-3 orang oke sih Cuman kalau untuk sendiri kayaknya kebanyakan Mari kita bedah liat ya temen-temen Di dalamnya tuh ada strawberry, melon, kacang merah Apa namanya, pisang Terus abis itu marshmallow, semangka Abis itu ada es krim vanila, ada sliced strawberry Ada cornflake juga Ada kiwi Pokoknya banyak banget Dan ini melimpah Dan ini gede sih porsinya Dan disini gue juga pesen gimari Nah ini bentukannya Mari sekarang lanjut kita coba gimarinya Nah ini gimarinya harganya 25 ribu Sekarang mari kita coba rasa gimarinya seperti apa Ini untuk ukurannya standar ya Di Korea ataupun di Indonesia juga Kayaknya bentukannya seperti ini Dan ini dalemnya tuh bihun Cuman ketika gue mikir ini rasanya kayak apa ya Sebenernya tidak ada yang spesial Karena gimari pada umumnya aja gitu Cuman ini rasanya menurut gue agak kurang ya Beda gitu loh Kayak kurang kuat aja Mungkin tambahin mecin biar kuat rasanya ya Jadi agar lebih enak gitu loh Agak asin-asin dan gurih